Kisah Ibu Malu datang ke acara pernikahan anak viral di media sosial. Ia adalah Cun Mei warga pedesaan Tiongkok. Alasan ia malu datang ke pernikahan anaknya lantaran pekerjaannya. Sehari-hari Cun Mei bekerja sebagai pemulung untuk mencari nafkah. Saya pikirkan ini gimana kurusnya. Baik Bang Ali, terima kasih. Kei Maulana, juga kei Isyam, Ibu. Pemirsa Indonesia yang dirahmati Allah. Dijodohin ya. Sebetulnya tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Kalau kita dijodohin mungkin. Bu, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pemirsa. Mungkin kebaikan-kebaikan itu pada. Ada pada hati sanubari seorang ibu. Kalau orang yang beriman kepada Allah. Sebetulnya nerima saja. Kalau selama itu kebaikan dan kebaikan. Bahwa perempuan yang baik itu adalah cocok buat laki-laki suami yang baik juga. Amin dong semuanya. Amin. Ya Roba? Alhamin. Dan juga Arbaun Min Saadatil Mar'i. Ada empat poin tuh yang membuat happy manusia. Walaupun dia dijodohkan. Tetapi harus lihat-lihat dulu jodohnya. Sebab antakuna zaujah tuh solehatan punya istri yang solehah. Walaupun dijodohin tuh. Gak apa-apa. Kecuali kalau, sorry ya, suaminya rampok atau bagaimana yang gak baik. Gak juga begitu. Ini adalah antakuna zaujah tuh solehatan punya istri yang agut. Maka suami juga yang agut juga yang baik. Ada pribahasa mengatakan, a good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Apaan tuh artinya? Jadi suami yang agut, yang baik adalah bisa mencetak istrinya juga jadi baik. Soleha juga amin dong semuanya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua. Wa'auladuhu abroron. Kepengen punya anak yang berbakti juga walaupun dijodohin. Kemudian juga. Wa'u'la to'usolehin. Punya lingkungan yang baik-baik. Waris kufi biladihi. Dan rezekinya ada di negerinya. Saya gak mau tuh. Walaupun dia nyari sendiri. Andai kata gak baik. Gak bisa memilah dan memilih. Sorry. Perempuan atau laki-laki yang soleh atau soleh. Lihat Alkoma. Alkoma itu. Waktu belum nikah. Waktu belum married. Oh sayang sama emaknya. Senyum. Dikasih apa aja. Hati diberikan buat sang mama. Tapi pas udah nikah. Masya Allah. Sampai disepak ibunya. Bahkan seorang ibu. Berkata aku gak ridho. Air susuku diminum oleh engkau. Wahi anakku. Tujuh hari tujuh malam. Waktu saat arat dia gak menghambuskan napas terakhir. Sampai berucap ibu. Aku ridho air susuku. Diminum oleh engkau. Wahi anakku sayang. Ternyata Masya Allah. Bisa menyebut kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu besarnya ridho nya orang tua ya. Iya. Terima kasih Kiai ilmunya tepuk tangan dulu. Buat Kiai. Asya Allah. Baik. Baik sekarang kita masuk lagi dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Yuk siapa yang mau nanya? Yang sini. Yuk sekarang. Oh nanti lagi nih. Biar sampai nih. Yuk neng silahkan neng. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yanti dari Majis Taklim Alhuda, Babakan Empang, Nulyang Bogor. Tanya dong Ustadz. Iya boleh silahkan. Jadi bagaimana membuat ibu, armahum ibu tersenyum melihat kita apakah ada amalan khusus yang bisa kita kerjakan agar armahum ibu bisa tersenyum. Terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sebenarnya tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ustadz Syam ya. Mungkin ditambahin lagi guru ku Ustadz Maulana. Silahkan. Ada amalan. Supaya ibu nun jauh di sana di alam baka, di alam barsa sudah meninggal bisa tersenyum. Caranya, jalankan amanah dari orang tua kita. Kalau memang ada utangnya bayarkan utangnya. Kalau ada memang wasiatnya selesaikan wasiatnya. Penyelenggaran jenazahnya lakukan. Itu sehingga ibu jadi tersenyum. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Supaya ibu kita tersenyum. Yakni, dengerin baik-baik. Yakni, menjalankan kebaikan. Ataupun melanjutkan kebaikannya ibu. Ibuku itu rajin ngaji. Ngaji lah. Itu. Ibuku itu lah selalu ke masjid. Ke masjid lah. Ibu sukanya yang ikutin. Ibunya yang kalau suka shopping. Shopping lah. Itu doang itu. Suka arisan lah. Suka masak-masak. Masak-masak lah. Pasti ada kebaikannya. Ada lagi satu. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau guru. Kalau orang anak datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya masih mau berbakti kepada orang tuaku. Maka jawaban Rasulullah. Kalau masih mau. Padahal orang tuaku sudah meninggal. Ada caranya. Doakanlah. Apalagi sedekalah dengan niat untuknya. Kemudian carilah. Carilah. Saudaranya orang tua. Sahabatnya orang tua. Berbuat baiklah sama dia. Masya Allah. Silaturahmi lagi ya. Silaturahmi lagi ya. Ini ada anak kecil datang. Mana-mana. Yang mana temannya mamakmu? Temannya mamak yang mana? Semuanya. Semuanya. Kalau begitu berbuat baiklah. Kalau kau disuruh-suruh sama mereka. Faksanakanlah. Karena sama saja dengan ibu-ibu. Iya nyari redo orang tua yang penting ya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik. Terima kasih guru ilmunya. Nanti tinggal diamalkan ya. Baik. Siapa lagi mau nanya? Oh ini nih. Sebelah sini lagi ya. Iya silahkan. Silahkan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nama saya Eli. Dari Majlis Taklim Nurul Yakin. Kampung Babakan Empang. Desa Purasari. Kecamatan Wiliang, Bogor. Teman tangan dulu yuk. Tanya dong Pak Ustadz. Iya. Ustadz Syam. Ustadz Syam. Naon. Tanya itu doang naon. Bagaimana? Seorang suami bisa memuliakan ibunya. Tetapi dia tidak bisa memuliakan istrinya. Bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana? Wassalamualaikum. Jangan begini pertanyaannya. Pasti usah sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama orang tuanya paham sama istrinya. Enggak. Curahan hati. Wassalamualaikum. Terima kasih ya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai guruku. Salamat guruk. Bagaimana Pak Ustadz. Bang Ali. Jama' di studio. Jama' di rumah. Surah Al-Ahqaf. Ayat 15. Allah'u bless. Allah'u bless. Allah'u bless. Usahakan hafal ini. Rabbi auzi'ni. An ashkura ni'mataka allati. An amta aliyya wa'ala walidayya. Wa an a'mala salihan tarzah. Wa aslihli fi zurriyati. Inni tubetu ilayka wa inni minal muslimin. Hafalkan, amalkan. Lihat teksnya dulu. Setiap hari baca. Setiap solat lima waktu baca ini. Pakai teks. InsyaAllah kalau setiap lima waktu baca ini. InsyaAllah hafal doanya. Doa untuk mengsukseskan diri. Karena berbakti sama orang tua. Lalu bagaimana jika ada kasus. Seorang laki-laki pandai memuliakan ibunya. Namun tak pandai memuliakan istrinya. Ketahuilah. Di dalam Al-Quran disebutkan. Ketika engkau berkelakuan kepada istrimu. Maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah dengan cara ma'ruf. Kalau kepada orang tua. Wabil walidayni ihsana. Satu ma'ruf, satu ihsan. Apa bedanya? Ma'ruf itu mengangkat harga dirinya. Jangan pernah kau rendahkan harga diri istrimu. Muliakan istrimu. Buat dia merasa nyaman. Tapi kalau kepada ibumu. Berlaku ihsanlah. Sesungguhnya kedua-duanya bukanlah perbandingan. Bukanlah pertandingan. Seorang laki-laki soleh yang belajar agama. Tidak mungkin menelantarkan salah satu diantaranya. Karena keduanya adalah orang. Yang mesti kita muliakan dan kita hormati. Masya Allah gak boleh pilih-pilih ya guru. Gak boleh. Jadi bukan lawan. Bukan lawan. Baik tepuk tangan dulu guru. Masya Allah berkah selalu. Dan kita masih lanjutin lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Wih itu semangat banget yang ini. Tapi yang sini dulu deh. Maaf ya sini dulu ya. Oke. Silahkan Umi. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yuswati dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Purasari Luwiliang Bogor. Kebuk tangan dulu yuk. Tanya dong Ustaz. Iya. Pak Kiai, apa boleh kita sengaja berbohong kepada Ibu biar Ibu kita gak bersedih. Karena saya tidak mau senyum Ibu saya hilang karena senyum Ibu aku itu obat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu-Nya. Peluk-Ibu-Nya. Peluk. Iya Allah. Peluk-Ibu. Peluk naik. Peluk-Ibu. Beluk-Ibu-Nya. Peluk-Ibu-Nya. Berkah ya. Guru kita Pak Kiai silahkan langsung dijawab. Maafin langsung guru. terima kasih bahwa melihat Pak Kemolana Kaysam, pemirsa Indonesia ibu yang tadi nangis ya senyum orang tua itu bukan obat bukan obat fisik, tapi senyum ibu itu adalah obat hati saudaraku, boleh gak kira-kira saya ini agak bohong sedikit deh supaya ibu bisa senyum karena melihat senyum ibu itu hatiku bahagia, tidak hanya di dunia bahkan sampai akhirat oh ibu segalanya loh, seorang ibu yang melahirkan tadi harapannya satu kepada anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kembali back to mama to mother berdoa ada doanya ada doanya kan tadi saya bilang bahwa al-qomah itu terjadi bahkan saking nabi Muhammad jawabannya boleh gak tadi ya senyum, maaf membuat ibu senyum tapi agak bohong boleh tergantung pada niatnya, pada hati kita nabi paling benci loh kepada orang yang durhaka kepada ibunya sampai sampai bang Ali nabi mengatakan yaa ma'asara ya ayuhal muhajirin wal ansor manfattola zawjatahu ala ummihi fa'alahi la'anatullah wa mala'ika wa nasu ajmain nanti artinya setelah ini iya baik terima kasih guru ilmunya tepuk tangan dulu yuk baik silahkan kiai yang ditunggu-tunggu datang kembali saksikan acara akbar tahun ini ulang tahun Transmedia 22 Power Up boleh tepuk tangan dulu yuk yang akan dimeriakan oleh Raisa Rizky Fabian Judika Tiara Andini Wali dan masih banyak lagi serta penampilan spesial dari Super Junior LSS Jumat 15 Desember 2023 live di Ampitheater Trans Studio Cibubur buruan dapetin tiketnya dengan harga 500 ribu rupiah di www.transcentertainment.com jangan sampai kehabisan tepuk tangan dulu ya jangan kemana-mana tetap bersama kami di Islam Itu Indah Jamah O'jamaah Alhamdulillah